Intro Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku pencurian sepeda motor milik seorang presenter televisi lokal di salah satu rumah kos Jalan Halmahera Kecamatan Sumber Sari Jember pada minggu malam Dalam video berdurasi 2 menit 41 detik itu pelaku tampak melancarkan aksinya seorang diri dan sempat mundur-mandir di sekitar lokasi Korban Prima Kinkini Luharu baru menyadari motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi AG3913VCD miliknya raib dicuri saat hendak berangkat bekerja Senin pagi padahal motor miliknya masih dalam proses pelunasan sejak bulan Mei 2023 lalu Kemarin tau gak aku sama sekali mas lalu tadi pagi aku kerja kebetulan kami itu udah ada lalu aku langsung melakukan pangkos ternyata setelah melihat dari CCTV memang ada yang bobol masuk pangkos saat itu saat itu kondisi malam sepi atau gimana? iya sepi, kebetulan yang terdekat dari gerbangnya yang lain emang gak tiga beberapa menurut di sepaturnya waktu itu tertunci atau juga? iya tertunci, makanya di rekaman CCTV itu juga agak kesusahan buat buka ada berapa orang pelaku? kalau dari rekaman CCTV itu yang terdekat sih satu orang sementara itu Wahyudi pemilik kos memperkirakan terduga pelaku sudah memantau rumah kos miliknya sebelum melancarkan aksi diduga pelaku memanfaatkan penghuni kos yang lupa mengunci gerbang dengan benar kelihatan dari CCTV ini jam 21.05 ya kebetulan ada yang baru keluar anak lupa gak ngunci jadi gak ada pengurusakan sama sekali jadi kayaknya palingnya nih ada lama juga disini jadi modern mandi terus buka aja gampang terus disakit disini gak langsung ambil itu lah nih di video ini kita sih berhasil menambah di tangan sempat lama itu pak? iya prosesnya gak langsung diambil soalnya dia ke sana masuk modern mandi kalau dari sisi disini gak langsung ambil itu pas lagi aman ini karena gak dikunci nih pak makanya saya anak-anak saya paling marah kalau gak dikunci ini kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban KSPK Polres Jembar untuk ditindak lanjuti Lutfikur Rahman, JTV